Polres Pekalongan berhasil mengungkap 9 kasus dengan 9 orang tersangka yang terjadi selama bulan Juli 2024. Tindakan kejahatan pun beragam, mulai dari pelecehan seksual anak hingga curan mort. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Malpoles Pekalongan pada Senin Siang. Kita akan mengadakan press release terkait dengan beberapa pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polres Pekalongan dan Jajaran. Kita sudah mengungkapkan kasus diantaranya adalah kasus persubuhan atau pencabulan anak sebanyak 3 kasus dengan 3 tersangka. Kemudian ada curan mort, itu 1 kasus dan 1 tersangka. Pencurian biasa 1 kasus 1 tersangka, kemudian tipu gelap, 1 kasus 1 tersangka dan narkoba, baik psikotropika maupun obat-obatan keras. Kami berharap bahwasannya dengan pengungkapan kasus ini bukan menjadi kebanggaan atau dalam artian bahwasannya kita bangga bisa menangkap pelaku kejahatan, tetapi intinya adalah bahwa kita adalah membenci perbuatannya. Nah kita berharap ini bisa menjadi efek deterrent, bisa menjadi efek jerah berada para pelaku-pelaku kejahatan maupun yang nyalah gunakan narkoba, sehingga di dalam wilayah hukum Polres Pekalongan tidak akan ditemui lagi kejadian-kejadian seperti ini. Jadi untuk perlindungan anak ini memang cukup kompleks karena seringkali pelaku dan korban itu memiliki hubungan dekat. Ini tentu saja menjadi awareness, menjadi perhatian untuk kita semua dan perlu kerjasama sinergitas semua pihak. Kita dari Polres juga sering memberikan himbaan, sering memberikan penyuluan, begitu juga dari rekan-rekan media juga sudah sering memberitakan hal itu. Diharapkan hal ini bisa membangkitkan kesadaran daripada orang tua dan juga mungkin dari lingkungan, itu untuk bisa memantau, untuk bisa mengawasi bagaimana pergaulan anak-anak. Terima kasih telah menonton!